Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen LP2K Kota Semarang berharap agar pemerintah bisa memberi fasilitas pembiayaan rapi tes antigen. Tarif biaya rapi tes antigen sebesar Rp170.000 dinilai memberatkan masyarakat atau konsumen. Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen LP2K Kota Semarang Ngargono mengatakan upaya pemerintah dalam memutus mata rantai COVID-19 harus didukung semua lapisan masyarakat. Namun pemerintah juga harus mengerti kondisi masyarakat yang kini tengah mengalami kesulitan ekonomi di tengah pandemi. Untuk itung Ngargono berharap kebijakan pemerintah terkait rapi tes antigen sebagai persyaratan bepergian luar kota atau daerah harus disikapi bijak pula agar tidak memberatkan masyarakat. Di sini pemerintah seharusnya membiayai rapi tes antigen atau setidaknya menekan harga yang kini mencapai Rp170.000 yang dirasa memberatkan masyarakat. Sangat memberatkan konsumen ya, jadi kalau itu dibebankan pada konsumen maka konsumen jadi keberatan apalagi kalau mereka melakukan perjalanan itu jarak pendek jadi artinya sementara itu kan menjadi free cost yang itu menjadi beban konsumen tetap kalau jarak panjang mungkin barangkali masih bisa dipertimbangkan ya oleh karena itu saya kira pemerintah harus melakukan intervensi dengan cara menanggung beban biaya ini kepada pemerintah karena bagaimanapun juga COVID-19 ini adalah menjadi bencana nasional dan itu harus menjadi tanggung jawab pemerintah sehingga jangan sampai ini lagi menjadi beban konsumen. Seperti halnya vaksin, pemerintah semestinya bisa meringankan beban masyarakat untuk melakukan rapi tes antigen. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah